Waktu pertama kali ku lihat dirimu hadir Rasa hati ini inginkan dirimu Hati tenang mendengar suara indah menyapa Gelorannya hati ini tak kusangkan Rasa ini tak tertahan Hati ini selalu untukmu Alright guys, Assalamualaikum So hari ni kita project nak buat cucu udang So cucu udang ni sebenarnya ayah saya nak buat So jom kita tengok macam mana nanti Step ni tadi aku dah racik dia dengan pisau So jadi halus lah Ni daun bawang ni guys Lepas ni kita ambil toge Tauge ni nanti ayah aku Ramas-ramas bagi dia hancur Ni tadi tapi yang tu kita buang tu warna hitam ni Sedap dilihat dan sedap dimakan Bagi dia hancur Jusi-jusi keluar So kita pun ambil daun kunyit ni Tadi apa ni minta kat jiran Kat jiran Ni daun kunyit Nanti kita akan rakit dia halus-halus je Macam yang kenduli kahwin punya tu Yang wangi-wangi tu Ni lah dia Bunga rampai Ni tapi ni daun kunyit So lepas tu kita letak udang geragau Udang geragau ni kita basuh dulu And then kita letak Ni main yang sama campak tu Sukatan ni adalah Tapi susah sikit Korang dapat tengok je Raja-raja Sia Nanti dah daun kunyit tadi Ni telah diracik halus So nanti akan letak ke dalam ni Okay So kita letak daun kunyit yang diracik tu Tengok Ni kita semua balance-balance je tengok Tak tahu nak sukat macam mana So korang boleh lah tengok je je Tepung ni lah dalam ni Dalam periuk ni kita orang letak Tilo-tilo Yang lepas tu letak ni lah Letak yang satu blender tu kan Haa blender kacau Dengan tangan kau Okay guys So lepas ni kita letak yeast Yeast ni kita dah blender dengan air Dengan pot Dengan telur Dengan telur So Mountain Tau ni lah dekat ni lah Zoom Close out ni lah Close up Haa sini so nanti kita gauh-gauh-gauh-gauh Dah tu Dia akan Haa kacau-gauh dia Ma Pegang ni pecah Jadikan dia sebati ya So lepas tadi kan kita nampak kan yang kita dah Haa kacau-gauh dia dengan tangan tadi So inilah texture terakhir dia Dia sama je macam Jemput-jemput tapi Lain lah sikit Haa So next adalah Cara nak goreng dia Haa Untuk dapatkan texture Gula tu kita gunakan sendok lah So ni dah bahagian ni lah Minyak Sendok-bahagian tu Ada udang Udang putih Ini bukan udang kaleng-kaleng eh Haa Dia lah cara-cara dia nak goreng dia nanti Sebab dia aku sekarang tengah buat Haa tempeh lah Ambil lagi Letak Oh Oh Aku dah biasa kena minyak Tapi Dia kena Setelah tiba-tiba tu Oh Pedih Haa Tengok tu Eh Baring ke lah tu Betul-betul Jangan lapik-lapik Haa Ini dia dah Tengok-tengok Haa Okay guys Tengok juga Kalau dia dah keluar daripada dia punya tu Haa Dia jadi bulat Yang ni sendok special lah Special dia sahaya aku beli kat mana lah Tapi memang Akan jadi cantik macam tu lah So untuk final look dia nanti kita orang payung eh Haa Dia terkeluar daripada sendok dia So kita ambil Haa Ruting macam ni Saya je Udang tu Udang tu kasi baring lawa-lawa Nampak Meriah sikit Haa Ini udang putih eh Semalam saya beli eh Sebab ada stock sikit Inilah dia Udangnya Haa So kalau berperik So kalau berperik kan lagi nampak sikit lah So Mereka Tadi adalah Lada kering yang telah direbus Rebus tu jangan Jangan Sekejap je kena lama Sebab Kita nak guna terus Lepas tu Letak Lada tu dalam suku blender And then Letak Apa ni Bawang putih Alright So sekarang ni kita nak buat sauce je Ni adalah Lada kering Yang telah direbus And then Kita ambil suku blender je Lepas tu Gula Gula setengah kilo Hmm Kita akan letak gula Setengah kilo Lepas tu air asan jawa Suku rasa Dan Air asan jawa tu Ikut lah Banyak mana Blend Dan kita terus blend Perasan kan kita punya Apa ni Blend dia tak penuh So sekarang ni kita penuhkan Dengan sauce cili Lepas tu blend Then Boleh makan terus Alright guys So Thank you kerana Tengok Proses kita orang buat Cucu udang tu macam mana So Jangan lupa subscribe And share And whatever lah Korang jangan lupa share Tapi kalau untuk korang Nak dapatkan resepi Rai susah sikit nak pergi Sebab Rai tak tahu Sukatan dia Sebab Kita orang selalu punya campak-campak je Bye guys And Stay at home Stay at home Okay Stay safe Jangan lupa pakai mask Kalau keluar Kalau nak keluar tu Jangan lupa ajak Arin Bye